Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang berkesempatan hadir dalam acara workshop pembuatan bonsai Untuk perkenalan, kami dari komunitas bonsai kupang Komunitas bonsai kupang Selamat pagi sahabat NTT Farm, teman-teman pegiat bonsai Kita ketemu lagi dalam channel yang sama, channel NTT Farm Bersama saya, Topuan Masih dari lokasi pameran Ini dalam rangka memperingati Hari Konservasi Sumber Daya Alam Nasional Yang terpusat di Pantai Lasiana, Kota Kupang, Provinsi Indonesia Tenggara Timur Kami dari komunitas bonsai kupang diundang untuk berpartisipasi dalam event besar ini Dan saat ini, kami komunitas bonsai kupang akan membawakan materi workshop berkaitan dengan pembuatan bonsai Materi yang saya bawakan ini Kurang lebih setengah jam karena Nanti diikuti dengan demo bonsai Kebetulan sasaran audiens kita adalah ibu-ibu darmawanita BPKSDA se-Indonesia Sehingga materi kita tidak terlalu lama Dan kita langsung praktekan dengan demo bonsai Untuk diketahui juga bahwa demo bonsai kali ini juga kita menggunakan bahan atau bibit bonsai saja untuk lebih mudah Karena saat demo ini juga kita meminta langsung ke ibu-ibu darmawanita Untuk juga turut atau terlibat langsung dalam proses demo Terima kasih telah menonton! Setelah session tanya jawab, kami lanjut dengan demo bonsai Sebetulnya ini bukan bonsai ini, ini masih bibit Bibit kami pilih supaya lebih mudah kita arahkan Karena ini juga kita libatkan ibu-ibu untuk langsung demo Bibit bonsai yang kami pilih adalah kawista batu Kawista batu ini untuk karakter pohon Sangat lantur sehingga sangat cocok bagi pemula untuk belajar bonsai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tanya-jawab kami lanjut dengan demo dan demo kali ini kami sengaja siapkan 5 pohon untuk kami bisa libatkan ibu-ibu darmawanita BBK SDA agar terlibat langsung dalam proses demo ini dan 5 pohon atau 5 bibit bonsai yang kami siapkan adalah jenis kawista batu karena kawista batu ini karakter batangnya sedikit lentur sehingga mempermudah saat kita wiring dan penekukan batang atau ranting lima pohon yang kami siapkan ini juga akan menjadi oleh-oleh untuk lima orang penanya lima orang penanya dalam diskusi kami kali ini dan pohon itu ada satu yang ke Papua dan sebagiannya ke Jawa dan Sulawesi sahabat NTT Farm teman-teman pegiat bonsai terkhusus untuk ibu-ibu darmawanita BBK SDA se-Indonesia yang berkesempatan hadir kami bersyukur sekali bisa berbagi pengalaman bersama ibu-ibu dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat ibu-ibu ketika pulang ke daerah masing-masing bisa mengaplikasikan di rumah sedikit ilmu yang sudah kami bagikan itu dan mudah-mudahan kami berharap satu saat kita bisa ketemu dalam event atau momen yang berbeda demikian sahabat NTT Farm jangan lupa dukung terus channel youtube NTT Farm dengan cara subscribe, komen, like dan share sebanyak-banyaknya jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua selalu mengupdate video terbaru dari saya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, salam sejahtera terima kasih terima kasih